Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati memastikan pencairan THR di perusahaan di Pati tidak ada yang mengalami keterlambatan. Sesuai surat edaran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti di Kabupaten Pati, bahwa paling lambat pencairan THR di masing-masing perusahaan yang sudah terdaftar adalah Hamen 7 Lebaran. Sementara berdasarkan pantauan di posko pengaduan THR, tidak ditemukan sama sekali adanya laporan pelanggaran perusahaan. Namun demikian pihak Dinas tidak akan terus memonitor semua perusahaan untuk memastikan sudah memberikan hak-hak karyawannya seperti pencairan THR. Lebih lanjut dari Dinas Tenaga Kerja mengutamakan mediasi dengan perusahaan yang mengalami keterlambatan untuk dapat menghindari kemungkinan buruknya dalam pencairan THR. Bagi para pengusaha yang mempunyai pekerja, ini dihimpul untuk memberi tunjangan hari raya kepada pekerjanya masing-masing. Ada pun ketentuannya adalah H paling lambat H-7 dari Lebaran. Ada pun surat kami luncurkan, ini tentunya sesuai aran dari provinsi dan sudah saya tindak lanjuti. Kemudian kami pun juga membentuk tim, tim tadi diantaranya adalah untuk memantau perusahaan mana-mana yang sudah menindak lanjuti. Termasuk yang bilang, betulilah di tahun 2018 ini menjelang hari raya, itu fitri, mudah-mudahan tidak ada permasalahan apa-apa. Memastikan di detik-detik terakhir sebelum libur Lebaran, direncanakan petugas monitoring akan memantau langsung di perusahaan dalam melakukan pencairan THR.